Intro Pengamat bola Malaysia puji habis timnas Indonesia U23 saat pukul Australia. Levelnya naik. Kemarin menghujat, kini publik Vietnam sepakat jika timnas U23 Indonesia dicurangi wasit usai tonton Laga Qatar versus Yordania. Kembali dari hukuman, Ivar Jenner siap tebus dosa demi timnas U23 Indonesia Libas Yordania. Ya, si mas lengkapnya hanya di sini, di Kamus Bolang untuk Anda. Ya, mata publik Vietnam kini terbuka dan mengakui bahwa timnas U23 Indonesia dicurangi wasit pada Laga Perdana Grup A, Piala Asia U23 2024. Pada Laga Perdana lalu, Garuda Muda langsung menghadapi tantangan besar. Mereka berhadapan dengan Qatar yang notabene sebagai tuan rumah turnamen ini. Di sisi lain, publik Vietnam ternyata ikut campur dalam urusan ini. Beberapa waktu yang lalu, warganet negeri Naga Biru menghujat tindakan PSSI yang melaporkan aksi Nasrullah kepada AFC. Namun kini, mata mereka semakin terbuka setelah menyaksikan Laga kedua Grup A antara Qatar melawan Yordania U23. Dalam pertandingan yang berlangsung di Jasim bin Hamad Stadium Doha tersebut, tuan rumah kembali menang lagi pada Kamis 18 April malam kemarin. Ahmed Alrawi dan kawan-kawan sukses memetik kemenangan dengan skor 21. Lagi dan lagi, ada peran wasit di balik kemenangan sang tuan rumah. Sebagai informasi, The Maroons Muda mendapatkan gol kemenangan di penghujung Laga, tepatnya di menit ke-90 plus 13 detik lewat tandukan Nasyur Al-Manai. Sebelum gol disahkan, ada momen pengecekan VAR terlebih dahulu. Pasalnya, ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar, Lailia. Sayangnya, wasit tetap mengesahkan gol tersebut, walaupun memang ada aksi tarikan yang dilakukan oleh penggawat The Maroons terhadap lawannya. Hal itulah yang membuat publik Vietnam kini mempercayai bahwa tim Nas U23 Indonesia benar-benar dirugikan wasit pada laga perdana lalu. Kini mereka menyarankan AFC untuk segera memberikan trofi Pelasia U23 2024 kepada sang tuan rumah Qatar. Ya, apapun yang dikatakan pelatih Indonesia itu benar, berikan saja trofinya kepada Qatar. Tulis salah satu netizen Vietnam, Yordania, apa yang kalian pikirkan? Kalian harus memahami bahwa melawan tuan rumah tidak pernah mudah. Jangan lupa, di laga pembuka Indonesia mendapatkan dua kartu merah kontroversial, kata netizen lainnya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, penampilan aplik tim Nas Indonesia U23 menjinakkan Australia U23 dengan skor 1-0 pada laga kedua penyesihan grup A Piala Asia U23 2024 Qatar diapat pujian tinggi dari Raja Isar, Raja Akram Shah. Di mata pengamat asal Malaysia ini, pasukan Sinteyong nyaris tampil tanpa celah. Semua modal dimiliki Indonesia, baik secara fisik, mental, dan taktikal. Ada kesalahan kecil, tapi itu wajar. Tapi keseluruhan, saya melihat penampilan Indonesia hampir serpurnah. Ujarnya. Ya, sosok yang lama berkiprah di klub-klub Indonesia itu menilai tim Nas Indonesia U23 tak grogi menghadapi Australia yang jelas diunggulkan dalam laga ini. Indonesia sejak menit awal melakukan pressing ketat agar bisa mencetak gol terlebih dahulu. Ini taktik yang sangat bagus yang diterapkan oleh Sinteyong. Jadi mental pemain Indonesia makin kuat setelah Ernando Ari berhasil mengagalkan penalti Australia. Katanya, Raja Isar juga menyebut Ernando Ari sebagai superman yang on fire. Ya, mantan pelatih Persipura itu juga menyatakan adanya beberapa pemain yang pernah tampil di tim Nas Senior pada Piala Asia lalu. Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi nilai plus tersendiri. Ya, tim Nas Indonesia U23 tinggal membutuhkan hasil imbang saja untuk bisa lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23 2024 Qatar. Kontrak Sinteyong sebagai pelatih tim berjuluk Garuda Muda itu akan diperpanjang dong, pastinya. Ya, PSSI memang memberikan dua syarat kepada Sinteyong jika ingin tetap bertahan menangani tim Nas Indonesia U23 dan tim Nas Senior. Yang pertama bisa lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 Qatar. Sinteyong juga sudah memujudkan target tersebut ketika membuat tim Nas Senior melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 meskikalah 0-4 dari tim Nas Australia dan tersingkir. Yang kedua, Sinteyong harus mengantarkan tim Nas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23. Situasinya saat ini Garuda Muda tinggal selangkah lagi untuk mencapai babak tersebut. Di sisi lain, Ivar Jenner mengukapkan tekatnya setelah dapat kembali membela tim Nas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Untungnya, ia hanya dilarang tampil dalam satu pertandingan saja. Pasalnya, Jenner menerima kartu kuning kedua dalam laga tersebut. Ya, kini ia sudah bisa tampil lagi membela lambang Garuda di babak penyisihan grup. Tim Nas U23 Indonesia akan memainkan partai terakhir grup A melawan Jordania. Jelang laga tersebut, Jenner membagikan persiapan tim dan dirinya. Untuk saat ini, mayoritas pemain tengah menjalani proses recovery usai laga yang melelahkan melawan Australia pada beberapa hari yang lalu. Sementara soal ilinya, Ivar mengaku bahwa beberapa waktu yang lalu ia berlatih dengan pemain-pemain lapis kedua. Hal itu dilakukan untuk menjaga stamina-nya agar tidak loyo saat dibutuhkan. Gelandang berusia 21 tahun ini juga mengaku dia sudah siap tempur di laga esok hari. Ia bersiap untuk menembus dosa kartu merahnya dan membawa Garuda Muda untuk melenggang ke babak perempat final. Sebagai informasi, Tim Nas Indonesia U23 hanya membutuhkan satu poin saja untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Dan di formasi bola yang terakhir, Bung Tawel sebut kemenangan Tim Nas Indonesia atas Australia malah bantah klaim. Klaim Shin Taeyong Kemenangan heroik Tim Nas Indonesia atas Australia di PLA Asia U23 2024 dinilai membuat klaim Shin Taeyong menjadi tidak benar. Apa yang terjadi? Tim Nas Indonesia mencatatkan sejarah dengan meraih kemenangan perdana di PLA Asia U23 dengan menaklukan negara tangguh Australia lewat gol dari Komang Tegung. Raihan 3 poin itu juga sangat krusial untuk perjuangan Garuda Muda menembus babak gugur setelah di laga perdana Rizky Rido dan kawan-kawan menelan kekalahan 2-0 yang cukup kontroversial dari tuan rumah Qatar. Kendati demikian, pengamat sepak bola Indonesia Bung Tawel menilai kemenangan heroik atas Australia ini malah mematahkan klaim Shin Taeyong sendiri terkait mental dan stamina pemain Indonesia. Apa yang dikatakan Bung Tawel? Apakah saya senang dengan kemenangan atas Australia? Saya senang karena ada kebenaran yang terungkap. 7 pemain di starter bermain di Liga 1 di tengah sentimen lokal pride. Sebelum kualifikasi Pela Dunia tahun lalu, Shin Taeyong menyebut pemain Indonesia lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Tetapi melawan Australia, para pemain menunjukkan itu tidak benar. Yang kedua, anggapan Shin Taeyong stamina Indonesia jelek berdasarkan kompetisi Liga 1 yang rataan actual playing time cuma 35 menit tidak terbantahkan. Pertama dibantah LIB rataan actual play time 40 menit kemudian kemarin kemudian kemain bermain 109 menit tetap bermain Spartan menghadapi Australia. Jadi ya patah semua kata Bung Tawel. Terima kasih telah menonton!